Halo Sobat Impruman, salah satu faktor yang utama dan krusial dalam meningkatkan kinerja maupun sustainability dari suatu perusahaan adalah melalui sumber daya manusianya yang kompeten. Untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, maka sangat penting untuk memiliki SDM yang tersertifikasi. Mengapa sih harus tersertifikasi? Dan apa sertifikasi yang diakui oleh nasional? SDM yang tersertifikasi menunjukkan adanya pengakuan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh SDM tersebut. Pengakuan ini dapat dibuktikan dari sertifikat yang dikeluarkan langsung oleh Badan Sertifikasi Nasional Profesi atau disebut dengan BNSP. Apa itu BNSP? BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Badan ini bertugas untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi dengan penerapan sertifikasi profesi. Sertifikasi BNSP adalah sertifikat atau pengakuan yang dikeluarkan oleh BNSP sebagai bukti bahwa SDM tersebut sudah diakui kompetensinya sesuai dengan standar BNSP atau standar nasional. Dengan mendapatkan sertifikat BNSP, maka kita akan memperoleh pengakuan akan skill atau keahlian yang dimiliki secara profesional dengan skala nasional. Sertifikasi BNSP ini juga menjawab isu masyarakat ekonomi ASEAN di mana dengan memiliki sertifikat BNSP, SDM Indonesia memiliki peluang yang lebih tinggi untuk memasuki pasar ASEAN dengan SDM yang berdaya saing di level internasional. Sertifikasi BNSP meliputi banyak bidang profesi, salah satunya sertifikasi dalam bidang profesi manajemen sumber daya manusia. Sertifikasi manajemen SDM menunjukkan bahwa sebuah organisasi dikelola oleh tenaga kerja yang kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang baik dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pelaksanaan tugasnya, serta sesuai dengan standar kompetensi nasional Indonesia. Sertifikasi profesi MSDM mulai diwajibkan sejak tahun 2021. Artinya, semua pelaku atau praktisi manajemen SDM harus memiliki sertifikasi dari BNSP. Bapak dan Ibu, PKM Konsultan memberikan pelatihan dan pendampingan yang mempersiapkan para praktisi manajemen sumber daya manusia untuk mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang sudah ditunjuk oleh BNSP. PKM Konsultan merupakan lembaga konsultasi, pelatihan, dan riset yang berdiri sejak tahun 1987 dengan spesialisasi di bidang peningkatan produktivitas dan kualitas melalui sumber daya manusia. Manfaat program sertifikasi BNSP MSDM bukan hanya untuk individu, namun juga untuk industri. Manfaat untuk individu adalah peserta akan mendapatkan pengetahuan secara komprehensif tentang manajemen sumber daya manusia. Lalu berikutnya, peserta akan mendapatkan pendampingan dalam menyusun kompetensi dan portfolio yang diperlukan untuk uji kompetensi. Sedangkan manfaat untuk industri adalah memastikan industri untuk memiliki SDM yang berkualitas dan kompetensi. Lalu, pengembangan SDM berbasis kompetensi untuk mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia yang akan berdampak pada kinerja perusahaan. Dan juga membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga kerja berbasis kompetensi. Bapak-Ibu sekalian, dari penjelasan tersebut kita jadi mengetahui betapa pentingnya pelatihan dan sertifikasi BNSP manajemen sumber daya manusia. PKM Consultants menyediakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi bersama dengan trainer yang ahli di bidang SDM. Serta, asesmen berbasis kompetensi yang langsung diases oleh asesor BNSP. Untuk Bapak-Ibu yang berminat melakukan pelatihan dan sertifikasi BNSP manajemen sumber daya manusia, dapat menghubungi kami melalui kontak senter maupun website kami. Yuk, segera daftar dan dapatkan peningkatan kompetensinya. Salam improvement! Sampai jumpa di video selanjutnya.